Jaman al-wujud Jaman al-wujud Jaman al-wujud Jaman al-wujud Jaman al-wujud Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian Bahagia rasanya bertemu kembali Mudah-mudahan kita sekalian Teman-teman hati dan keluarga Diberi kesehatan oleh Allah Sehingga bisa melaksanakan puasanya Dengan tenang Dan bisa sempurna sampai akhir bulan Teman-teman sekalian pada Kesempatan kali ini kita akan menjawab Satu pertanyaan dari sahabat kita Beliau menanyakan Apa sih rahasianya Kalau di Indonesia Khususnya Jawa Di atas makam-makam atau pekuburan itu Selalu atau identik Ada tanaman sembuja Atau kampuja Sekalipun namanya kampuja Ini bukan dari kampuja Tapi menurut sejarahnya adalah Dari Amerika Tengah Kemudian nama ilmiah adalah Plumeria Bukan sembuja Bukan kampuja Nah Sebelum kita menjawab tentang Poinnya Kita Akan Untur dulu Permasalahan ini Bukan nanti Ada korelasinya Jadi hubungannya Dengan ini Dan ini sudah kita siapkan Kita membawa kitab I'anatutolibin Jadi khasiyah dari Fatul Mo'in Fatul Mo'in karya Seh Zainuddin Al-Malibari Khasiyahnya I'anatutolibin Karya besar Seh Abu Bakar Satu Nah Kita runtut ke belakang Sebelum kita jawab Bahwa Begini Di dalam syariat kita Seseorang ini Disunahkan untuk Meletakkan Atau menancapkan Dahan pohon Kalau dalam hatisnya kurma Dan ini bisa yang lain Jadi ada yang mengatakan Diletakkan Ada yang ditancapkan Yang masih basah Jadi dahan Atau pelepah Kurma Atau pohon yang lain Yang masih basah Dan ini Pernah dilakukan oleh Rasulullah Jadi lebih Jelasnya Coba kita runtut Di dalam Referensinya Begitu Muhimantun Di dalam I'anatutolibin Just dua Nanti bisa dirujuk Yusanuwat ujarida Hadru'a lalqabrilil itiba Jadi kita disunahkan Untuk meletakkan Dalam satu Menancapkan Pelepah kurma Atau dahan kurma Atau pohon yang lain Yang masih basah Hadru'a Di atas kuburan Kenapa Lilitibak Karena ini Pernah dilakukan oleh Rasulullah Teman-teman sekalian Kalau kita rujuk Itibaknya ini Di dalam Hasiahnya Di dalam I'anatutolibin Dan bisa dirujuk Di dalam kitab-kitab hatis Bahwa Dulu Rasulullah Pernah bertemu Dengan dua kuburan Dan Rasulullah Mendengar betul Si manitnya Ini Menangis Keduanya Kemudian Rasulullah Mengambil dahan kurma Kemudian Dipisah Menjadi dua Dahan ini Sebagian mengatakan Ini pelepah Kemudian diletakkan Atau ditancapkan Di Masing-masing Kuburan itu Nah Kemudian sahabat bertanya Tentang apa Dilakukan oleh Rasulullah Rasulullah Kemudian menjawab Bahwa Mudah-mudahan Selama ini Belum kering Gitu ya Pelepah Atau dahan kurma Ini Akan Mengurangi Siksa Dari Orang Yang ada Di dalamnya Selama Belum kering Nah Di dalam Hatis isu Itu juga Dijelaskan Bahwa yang satu Kenapa disiksa Karena Yang satunya Ini Orang yang Senangnya Adu domba Ketika hidup Di dunia Kemudian yang satunya Ya ini Orang Yang Kalau Kencing Ini Kurang Kurang Hati-hati Di dalam Menjaga Hatis Apa Menjaga Najisnya Kencing Kurang Hati-hati Di dalam Menjaga Najis Kencing Sehingga Dia harus Disiksa Seperti itu Nah Jadi Ini adalah Hikmah Seperti yang Juga disampaikan Rasulullah Bahwa Dahan Atau Pelepah Kurma Atau Semacamnya Yang masih Bahasa Ini akan Memperingan Seksasi Mayid Dengan Bacaan Tasbehnya Waki Sabiha Ma'ti Damintor Hinah Wiroihan Arutoh Kemudian Ulama Mengkiaskan Apa yang Lakan Rasulullah Ya ini Apa Kebiasaan Yang telah Dilakukan oleh Para ulama Sejak Duklu Ya ini Meletakkan Bunga Atau Menaburkan Bunga Di atas Kuburan Jadi Ada Dahan Pelepah Ya Masih Bahasa Kemudian Ada Bunga Yang kemudian Ini disebut Menabur bunga Ini dengan Istilah Nyekar Kalau di Jawa Jadi Keduanya Ini adalah Sunnah Wah Malam Ya Bahasa Nah Kalau Sudah Diletakkan Ditancapkan Dan Itu Atau Bunga Buah Sudah Ditaburkan Ini Siapapun Hukumnya Haram Untuk Mengambil Selama Belum Selama Belum Kering Ini penting Bagi Juru Kunci Kemudian Bagi Keluarga Jadi Ini Harap Hati-hati Kalau ada Dahat Yang Pasah Pohon Yang masih Pasah Di atas Kuburan Atau Ada Tanaman Yang ada Di kuburan Ada Bunga-bunga Yang ada Di kuburan Ini Jangan sampai Dihilangkan Karena Ini adalah Satu hal Yang bisa Memperingan Siksa Dari Si Mayit Ini penting Sekali Sehingga Di dalam Penjelasannya Kenapa Hukumnya Haram Lima Fi Akhdi Ula Mintak Di hadil Mayit Al-Ma'thur Anhu Sallallahu Alayhi Wasallam Karena Kalau seseorang Ini mengambil Dahan yang Masih basah Pelepah Kurma Atau Pohon Yang masih Basah Ini sama Artinya Dia Mengurangi Atau Menghilangkan Bagian Mayit Ya Ini Dahan-dahan Yang masih Basah Ini Pelepah Ini Selalu Membaca Tasbeh Untuk Meringankan Siksa Atau Dosa-dosa Mayit Kalau Kita Hilangkan Maka Bahagianya Menjadi Hilang Dan Ini Maksur An-Rasulillah Sallallahu Wasallam Wah Fisaniah Mintak Mitihak Gil Mayit Birtiyah Hil Malaikatin Nazilin Lidhalik Nah Alasulah Bunga 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 Dihilangkan Sebelum Basah Apa Ini Juga Bisa Menghilangkan Hak Mayit Karena Selama Ini Belum Kering Dengan Wangi Bunga Ini Bisa Merangsang Turunnya Malaikat Dimana Malaikat Akan Memintakan Ampunan Kepada Kepada Si Mayit Jadi Ini Penting Makanya Ada Sebagian Kuburan Seperti Dulu Saya Pernah Siaroh Sentono Landian Apa Ya Sentono Landian Seh Mursad Itu Ada Tulisan Dilarang Atau Haram Mencabut Kuburan Barangkali Memang Hukumnya Memang Tidak Boleh Barangkali Mengambil Dari Keterangan Yang Semacam Ini Nah Teman Teman Sekalian Di Dalam Iana Tutolibinya Kemudian Kita Akan Masuk Kepada Poin Jawaban Itu Itu Ada Di Dalam Fatah Ibn Hajar Jadi Saya Baca Manas Suhu Wafi Fatah Ibn Hajar Manas Suhu Istambatol Ulama Min Horsil Jadi Data Ini Alal Qobri Horsal Horsal Asjar War Riyahin Walam Yubayin Nuka Yatahu Lakin Fisuh Hanah Huri Safi Kuli Kobrin Wah Itan Fasyam Milal Qobro Kullah Jadi Di Dalam Fatah Ibn Hajar Kisah Atau Teladan Rasulillah Yang Kemudian Menancapkan Pelepah Kurma Ini Disimpulkan Oleh Para Ulama Dikiaskan Oleh Para Ulama Tentang Sunnah Menanam Pohon Pohonan Dan Bunga Bunga Di Atas Kuburan Jadi Disamakan Dengan Itu Nah Bagaimana Caranya Caranya Tidak Dijelaskan Lalu Lama Tapi Kemudian Dijelaskan Di Dalam Kitab Soheh Bahwa Caranya Adalah Bisa Di Dalam Satu Kuburan Ini Ditan Apa Di Tanam Pohon Satu Atau Masing Satu Suai Dengan Kebutuhan Nah Dari Sini Teman Teman Sekalian Kemudian Menjadi Jelas Jadi Apa Dasarnya Kalau kita Kaitkan Dengan Syariat Kita Dan Saya Khusludan Bahwa Apa Yang Dilakukan Oleh Apa Yang Terjadi Di Makbar Makbar Makom Di Indonesia Di Jawa Di Sana Ada Pohon Semboja Pohon Kampuja Ini Bentuk Suatu Hal Yang Bukannya Tidak Disengaja Tapi Disengaja Oleh Para Ulama Kita Dulu Para Wali Zong Bahwa Menanam Kampuja Semboja Di Atas Kuburan Ini Paling Tidak Beliau Telah Mengambil Tiga Hal Keutamaan Yang Pertama Adalah Sunah Menanam Pohon Ini Sunah Di Atas Kuburan Karena Pohon Ini Akan Membaca Tasbeh Mengurangi Adap Si Mayit Yang Ada Di Makom Atau Makbar Itu Yang Kedua Kalau Kenapa Dipilih Kampuja Kampuja Itu Bukan Sembarang Tanaman Tapi Dia Tanaman Atau Pohon Yang Berbunga Sehingga Dengan Bunganya Ini Akan Merangsang Turunnya Malaikat Ke Kemabar Sehingga Malaikat Rohmat Ini Akan Memberikan Atau Memintakan Ampunan Kepada Si Mayit Kemudian Yang Ketiga Kenapa Kampuja Kalau Kita Lihat Profil Bunga Kampuja Ini Luar Biasa Jadi Disamping Baunya Harum Dan Disenangi Baunya Yang Kedua Pohon Kampuja Itu Tahan Situasi Jadi Tahan Cuaca Jadi Hujan Panas Bahkan Di Padang Pasir Pohon Kampuja Ini Bisa Tumbuh Barangkali Disinilah Kemudian Kenapa Rahasianya Di Kuburan Makom Di Indonesia Hujan Jawa Itu Ada Tanaman Kampuja Kalau Kita Tambah Tentu Kenapa Ada Kampuja Di Samping Merangsang Malaika Membacakan Tasbe Karena Karakter Kampuja Yang Tahan Begitu Tentu Ini Bisa Digunakan Untuk Berbeduh Para Zairin Atau Para Orang-orang Yang Sihara Mudah-mudahan Apa yang Kita Sampaikan Membawa Manfaat Kita Sekalian Ada Paedahnya Sekali lagi Saya ingatkan Jaga Kesehatan Jaga Takwa Dan Iman Kita Sehingga Sehingga Di Tengah Pandemi COVID-19 Yang Belum Reda Kita Selalu Dijaga Oleh Allah Subhanallah Demikian Wallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Terima kasih.